Hai berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik wong ganteng Sakdonyo mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube gimana mbak ya Hai jadikan saya BMI disini udah hampir enam tahun ya Mas siapa mau rencananya mau mau pulang lho terus kan untuk pengalaman teman saya sebelumnya kan memang pulang membawa HP iPhone ya dan itu syaratnya kan disuruh bikin surat pindah biar terbebas dari gaya pajak terus rencana saya kemarin itu udah mengumpulkan berkas untuk mengajukan surat pindah itu tapi KJRI nya telepon katanya karena saya pulang cuti kurang dari setahun kemarin kan bulan Februari saya sempat cuti dan sempat mendaftarkan email dua perangkat HP jadi katanya nggak bisa bebas aja nggak bisa dikeluarkan surat pindahnya gitu ya mau tanya kira-kira ada nggak pengalaman dari BMI lain yang mungkin pernah tidak didengar oleh jenengan gitu Hai kalau dikenakan pacet kira-kira nominalnya gambarnya kira-kira berapa atau mungkin ada solusi lain gitu biar yang bisa meringankan pacetnya gitu siap iPhone Semen iPhone berapa A15 Pro Max 256 Oke jadi gini Mbak ini banyak yang bisa tak sampaikan sama-sama nanti Semen tinggal pilih yang mana kalau Semen urus segala sesuatunya pindah dan semuanya biar tidak kena jadi bagian pajak ya sekali lagi eh agak sedikit ribet dan susah tapi begini kalau Semen 15 ini kan Semen belum 16 masih 15 kalau masih 15 kalau Semen ajukan email pasti bayaran emailnya ini ya ini prediksi saya ya Hai angkanya bisa sampai mencapai 4 juta sampai 5 juta Oh iya saya menurut rumus yang di Google itu udah sempat dihitung emang sekitar segitu ya Oke sekarang ganti saya ngomong dulu ya kan ini mau kasih solusi mau buat pandangan buat Semen ya kan karena kembali lagi kalau kita mau pakai email kenanya segitu kalau kalau saya ya ya sudah saya nggak akan bayarkan email karena saya pernah bawa mbak HP iPhone itu sampai 6 biji mbak saya pulang itu bawa iPhone sampai 6 biji tapi ini Bandara Surabaya Hai Bandara Surabaya ya saya nggak Jakarta jadi mulai dari iPhone 6 6 7 plus 12 12 sama 14 Nah itu masuk nggak ada masalah tapi karena di Indonesia tidak bisa digunakan dengan kartu Indonesia maka solusinya adalah saya beli Wi-Fi portable nah Wi-Fi portable itu cuman harganya 500 600 Nah daripada saya ber ngasih uang 4 juta 500 sampai 5 juta lebih baik tak belikan itu atau saya belikan HP Indonesia nya yang harga 1 juta 200 1 juta atau 900-an hanya untuk tethering untuk di HP iPhone saya itu solusi berikutnya kalau pajak memang tidak bisa karena Samen iPhone itu di Indonesia masih tergolong jadi barang mewah di Hongkong itu bukan barang mewah Abraan wis umum iPhone umum tapi di Indonesia Samen bayangkan aja iPhone 16 aja nggak bisa masuk Oke ya jadi kalau kalau itu alternatif pertama Samen tetep bawa nggak usah daftarin email ya sudah nanti dipakai di sana pakai Wi-Fi dan salah satunya itu Wi-Fi portable banyak kok sekarang Wi-Fi portable yang udah dicolokin sama powerbank kecil itu kita kemana-mana udah nggak ada masalah ya memang agak sedikit lebih ribet satu nah nanti kalau Samen itu sudah setahun dua tahun dua tahun tiga tahun baru Samen coba daftarkan email Hai jadikan sudah tuh tahunnya kan udah tambah otomatis kan nilai barang Samen kan pasti turun kan Hai Oke harga barang kita akan turun otomatis pajaknya juga akan turun nggak ada masalah atau kau Sekali lagi di counter-counter itu ada yang sedikit lebih pintar Mbak Hai itu bagaimana chipnya atau apanya dirubah Hai bisa Sebenarnya enggak salah kalau enggak salah saya pernah datang itu dia nawarin sekitar 400.000 tapi saya enggak ambil saya enggak enggak ikutin karena saya pulang ke Indonesia kan sifatnya sementara itu alternatif pertama agar iPhone sampai masih bisa dipakai itu alternatif pertama ya alternatif kedua iPhone itu kita jadikan uang alternatif kedua kalau merasa memang pulang los ya jadi kembali lagi ya sekali lagi saya memberikan apa namanya gambaran kepada Samen karena sesuai juga pengguna iPhone dan memang perlu banget buat kerjaan kalau saya pakai iPhone ada ada nilai yang berbeda jadi mau nggak mau kalau memang pulangnya los tapi kalau Samen mau mempertahankan yaitu tohpun sekarang di Indonesia kan internet di Indonesia kan banyak lebih pakai Wifi kalau yang di rumah kan Hai Oke kalau yang di rumah lebih banyak pakai Wifi jadi jangan jangan bingung dengan persoalan itu ya kalau kita memang menghindari pajak kepinginnya ada keringanan beban pajak itu mustahil mbak walaupun kita pekerjaannya domestik helper karena Indonesia sendiri itu menganggap iPhone itu barang mewah Hai Boba itu masih masih menjadi sesuatu yang nah dari luar bawa Boba beli Boba dari luar Hai pajak ini lumayan duit bisa 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 dipahami cara berpikir saya iya iya ngerti ngerti banget jadi kalau menurut saya begitu wes ada yang mau dilempar diskusi pertanyaan lagi atau bagaimana pertanyaan saya kan tadi masnya bilang apa namanya selang satu atau dua tahun kemudian bisa daftarkan pajak email itu ada tempat lain selalu bandara iya maksudnya email mas ada lho kan sampai sekarang email itu online email itu online kalau di online itu kan yang di link itu biasanya ada nomor penerbangan gitu kan setahu saya enggak nanti sampai nyampe di Indonesia itu ada online sampai bisa di Hongkong tuh sebenarnya bisa mendaftarkan email online yang penting nomor-nomor semuanya itu ya nomor serinya atau apanya itu sampe datanya sampe tulis semuanya dulu di dalam itu Oh gitu jadi enggak harus enggak tidak harus apa di hari itu ketika kita masuk ke Indonesia ya Mas ya tidak Mbak itu itu cara berpikir yang jadul online itu bisa jadi kita nih kita kita di Hongkong nih kita mau daftarkan email itu bisa online asalkan mau bayar lu ya Nah kemarin saya saya punya temen dan temen saya ini bisnisnya jual iPhone memang jualan iPhone Indonesia itu kan datangnya telat atau mbak iPhone jadi bisa jadi tiga bulan atau selang setengah tahun baru iPhone iPhone yang terbaru itu keluar dua atau tiga bulan Hongkong keluar dulu Singapore keluar dulu Indonesia nunggu 2-3 bulan berikutnya baru keluarkan begitu tuh nah temen saya itu dititipin orang untuk membeliin nah itu dibayar jadi harganya itu itu plus sama pajak plus buka email Hai jadi dia masuk ke Indonesia dia sudah pajaknya yang bayar nanti yang bayar itu dianya sendiri karena dia yang nebus dicukai di custom dia sendiri yang nebus karena disertakan notanya semuanya dia bayar jadi mau dia bayar karena kita memang dia ya ibaratnya ngebeli kemewahan akan kalau kita kan yuk mikir-mikirlah jadi dia bayar itu semuanya terus emailnya juga sudah dibayarkan sekalian begitu begitu sering kok saya dikasih tahu diajak belanja ke iPhone kos BB gitu terus beli pak paket ke Indonesia pakai DHL terus dipaketin yo aman yo gak ada masalah yo cukai dibayar ya semua sama sama orangnya yang karena memang kepingin dapat barang yang original jadi seperti itu Mbak E ceritanya seputar iPhone Nah apalagi ayo kita diskusikan lagi ya sejauh ini udah paham Mas Alhamdulillah udah dapet gambaran kira-kira nanti mau gimana jadi kan sempat paneng soalnya dapet apa namanya dapet gambar dari kajar yo nggak bisa soalnya memang kurang dari setahun udah pulang dan udah mendaftaran email di perangkat HP lain gitu jadi tidak bisa dibebas dan pajak untuk perangkat yang selanjutnya gitu katanya kecuali kalau pulangnya itu lebih dari satu tahun gitu jadi sempat bingung kan harus gimana gitu soalnya kan tinggalnya nanti di rumah kan cukup lama gitu takutnya nggak bisa dipakai kalau mau dijual juga udah terlanjur banyak yang disimpen penting gitu jadi bingung makanya terus ada temen yang nyaranin coba tanya Mas Andro gitu ya terus tanya kita udah menemukan cluenya ya udah punya gambarannya ya kira udah nemu gambaran harus gimana sih ya saya juga kayak gitu saya mau saya tetap mempertahankan saya enggak saya enggak akan pernah mau bayar email kalau saya jadi itu saya kalau kalau memang nanti Indonesia ada iPhone ya kalau disini dijual ya beli iPhone ke Indonesia dan saya bukan mania yang baru mbak saya second-second pun nggak ada masalah yang penting kalau fungsinya nah betul itu saya sepakat jadi fungsinya ya kan tapi karena istri-istri selalu ingin memberikan yang terbaik ya jadinya ada ngapain sih ada duit ya beli yang baru ya sudah istri-istri yang ngasih ya aku oke-oke aja gitu nggak ada masalah dan di Indonesia masih tetap kami berdua justru istri saya iPhone 12 Pro Max saya 14 Pro Max dan kita ada satu lagi malah yang buat kamera jadi kita juga was-was ketir-ketir loh ya waktu pulang itu ya kita mau bawa itu was-was ketir-ketir karena kita bawa 5 gitu kita was-was tapi ternyata begitu waktu masuk Bandara Surabaya keluar ya aman-aman saja nggak ada persoalan kita bawa dalam satu kantong dalam satu tas khusus itu HP semuanya karena kan ya Samen tahu lah kita youtuber kan jadi kita adsense-nya ada di HP A, HP B, HP C, HP D terus dua HP buat customer service kan buat temen-temen ngarok telepon itu jadi ya betul-betul ceritanya pengalaman saya tenang aman kalau Surabaya lho aku bilangnya Surabaya aku nggak tahu kalau Jakarta tapi kalau Jogja ada kebijakan lain buatan nggak mas dari Surabaya sama Jakarta ya kembali lagi sih aku sekali lagi ya saya bener-bener tidak merasa ya bahwa ketika kita pulang sendiri membawa ini ini itu itu malah ketakutan yang berlebihan makanya kan ironi ironi sekali tapi ya sudah kalau saya memang merasa nantinya lagi kamu lihat pak iPhone berapa ini udah-udah lewat panjang aku tinggal debat aja wis tinggal gegeran aja tapi ternyata sebenarnya hupang kenapa bukan ketakut ya cuman Oh kalau ada solusi lain kenapa nggak dicoba gitu loh makanya cari penyerahan Iya sama Indonesia memang kita harus fight Mbak apapun itu ceritanya di Indonesia itu musti harus fight ya masalah undang-undang dan segala sesuatunya mereka selalu bergali itu untuk mencari rezeki tambahannya mereka gitu kalau perlu ya kalau pasti akhirnya uangnya masih nah ujungnya pasti akan kesana makanya saya udah siap gitu kalau memang ini mau dan semua sabawa memang punya punya istri saya dibawah dia yang saya spesialis ya tapi kan dua semuanya itu saya masukin ke dalam tas yang gede jadi masuk barang bawaan bukan masuk yang ditenteng barang bawaan ya jadi tapi itu setelah keluar bagasi lagu saya enggak berani masukin bagasi kalau di Indonesia Nah setelah keluar dari bagasi baru nah ada yang masuk X-ray ada yang enggak masuk kebetulan saya kemarin Surabaya masuk X-ray tapi ya enggak ada masalah enggak dipersoalkan sama mereka gitu jadi disitulah ceritanya nenek sampai saya cuma bawa satu saya aja bawa lima aman harusnya aman kan tapi kembali lagi kembali lagi ya keberuntungan atau enggak tahu orang di bandara itu mau cari A cari B cari C mudah-mudahan enggak tahu kan ada contoh biasanya kenapa pejo pejonan pejo pejonan nah tapi saya sudah menemukan apa saya sudah tiga kali pulang Mbak dan itu tak bawa semua sebenarnya ping pingin ada yang ditinggal kemarin dua tapi tetap kami bawa semuanya kita bawa mundar-mandir tiga kali dan Alhamdulillah sekarang enggak ada masalah Oh ya jadi ya harapannya Semen yang enggak ada masalah cuma satu kan iya nggak ada masalah 15 saya nanti 16 pun ya kalau ada duit ya beli yang 16 yang 12 12 dijual 12 harganya sekarang udah cuma 3.000 12 Pro kita dulu beli 16 dengan 15 kualitas kameranya nggak jauh beda loh Mas ya 14 13 12 itu hampir sama 13 14 sama la 15 sama 16 ya sama jadi ya iPhone itu kayak gitu modelnya itu agak mengecewakan menurut saya untuk apa namanya sebagai pengguna iPhone tuh ngeliat yang apa 16 series ya kayaknya agak mengecewakan sepertinya 15 lebih baik sih tapi ya opsional kalau saya kalau saya yang saya cari cgbt-nya kalau yang ditinggalkan sepertinya dia langsung konek jadi nah itu yang saya uber karena sekarang mau nggak mau cgbt co-pilot terus Leonardo ai itu kan nunjang pekerjaan kita semua kita pekerjaannya jadi kadang-kadang gadget itu juga berdampak kepada memang pekerjaan kalau saya bukan bukan prestisnya nah totally ya totally aku YouTube itu semuanya kalau edit di Facebook dan di YouTube semuanya yang tak edit-edit ya yang saya edit yang di YouTube ini ada yang nggak saya edit mu pure murni yang editan itu semuanya dari iPhone semua dari HP saya yang edit yang yang buat-buat gambar-gambar nah disitulah saya ya butuhnya namanya terus kalau mau mindah dari iPhone ke iPhone itu kan gampang tinggal terpindah serp semuanya udah masuk mau nomor mau Gmail mau apa-apa langsung pindah serp mindah barannya itu nggak nggak sumpah gitu nah dari situ akhirnya ya wes dari 7 plus sampai ke-12 sampai ke-14 ini masih belum pindah ke lain hati Hai mengikuti ayah masih di iPhone ya nggak tahu nanti next episode kalau tesla keluar yang tanpa perlu di-charge karena ada tesla itu keluar baru ya mudah-mudahan fiturnya juga CGPT AI juga sudah banyak yang masuk ke fitur-fiturnya HP tanpa kita harus download kan membahagiakan CGPT yang di 16 itu kelihatannya CGPT-nya sudah masuk tinggal ngeaktifin atau apalah yang saya incer sebenarnya disitu perlu banget soalnya CGPT di Hongkong kan nggak bisa dipakai Mbak oh iya CGPT makanya uh aku nyari gantinya adalah co-pilot jadi co-pilot Microsoft kalau saya itu itu sangat sangat membantu bikin laporan bikin ini survei bikin semuanya ada lagi kira-kira yang mau kita diskusikan Mbak menurut sampai-sampai ini cukup Mas Alhamdulillah ya siap semoga berkarya dan nggak perlu balik ke di Hongkong lagi bisa berkarya di Indonesia kumpul dengan keluarga siap gitu oke kontennya selalu di Jepang amin terima kasih terima kasih Mbak Eri semoga Mas Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya ya pengguna iPhone apalagi sekarang iPhone 16 tidak diizinkan beredar di Indonesia guys ya apapun itu yang terjadi terjadilah ya negara Andunaswa tercinta apapun ceritanya kita tetap pengguna iPhone keep stay tuned my youtube channel and see you next video bye bye